Ulasan penjaga gawang Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 Menanti Magis Nadeo lagi Timnas Indonesia tak pernah kering akan penjaga gawang berkualitas Bisa dikatakan perputaran pemain di posisi keeper sangat cepat Setelah era Hendro Kartiko, Marcus Sorison, dan Kurnia Mega Kini Timnas Indonesia sedang menikmati gawangnya dijaga oleh Nadeo Argawinata Keeper berusia 25 tahun itu menjadi keeper utama Timnas Indonesia selama era Sintayong Nadeo sejauh ini melakukan tugasnya dengan baik Selain Nadeo, ada dua keeper lain yang dibawa Sintayong berlaga di Piala AFF 2022 Mereka adalah Syahrutrisna Fadilah dan Muhammad Triandi Bola.com akan membenah kualitas ketiga keeper di atas pada ulasan di bawah ini Simak yuk ulasannya SobatBola.com Nadeo Argawinata, 25 tahun, klub dari Bali United, Caps 15 Kelebihan, dibekali postur dan skill yang bagus Mentalnya juga luar biasa Kita tentu masih ingat Magis yang ia perlihatkan ketika menahan penalti pemain Singapura di Piala AFF 2022 Kekurangannya, Nadeo perlu sedikit memperbaiki kemampuannya ketika memegang bola Kemampuan itu sangat krusial terutama untuk membantu membangun serangan dari lini paling belakang Syahrul Trisna Keeper Timnas Indonesia, Syahrul Fadilah saat sesi latihan jelang Piala AFF di lapangan B Senayan Jakarta Selasa 9 November 2021 Usianya 27 tahun, dari klub Persikabu 1973 Mencatatkan 3 Caps Kelebihannya, selalu menjadi cadangan Nadeo di Timnas Namun Syahrul selalu tampil bagus ketika diberi kesempatan bermain Kurangnya, refleksnya bagus tetapi dalam mengambil keputusan Syahrul beberapa kali kurang tepat Terutama ketika menghadapi situasi bulan mati Selanjutnya, Muhammad Triandi Keeper Timnas Indonesia, Muhammad Triandi Menangkap bola saat sesi latihan di Stadion Madya, Jakarta Selasa 18 Februari 2020 Untuk meningkatkan performa keeper, Sintayong menambah Persik waktu latihan Usianya 22 tahun, klubnya dari Persis Solo Dan mencatatkan 5 Caps Kelebihannya, postur lumayan mumpuni untuk ukuran keeper Indonesia 181 cm Di usia yang masih 22 tahun, Triandi juga sudah cukup lama merasakan bermain secara reguler di kompetisi level tertinggi tanah air Kekurangannya, punya riwat cedera yang terkadang sedikit menghambatnya untuk melakukan penyelamatan-penyelamatan sulit Kata Sandy Walls, usai dicoret Sintayong dari Skuat Timnas Indonesia untuk piala AFF 2022 Sandy Walls dipastikan tak masuk Skuat Timnas Indonesia untuk piala AFF 2022 Rupanya, Sandy Walls tak dilepas oleh klubnya, Kavi Miselin Pelatih Timnas Indonesia Sintayong telah menentukan 23 pemain untuk piala AFF 2022 pada 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023 PSSI lalu mengumumkannya pada Senin 19 Desember 2022 Sintayong sempat memanggil 28 pemain ke Timnas Indonesia termasuk Sandy Walls Untuk pemusatan latihan Bali sejak 28 November 2022 Sebagai persiapan piala AFF 2022 Sandy Walls sudah bergabung dengan Training Center Timnas Indonesia di Pulau Dewata pada akhir November 2022 Tetapi diminta kembali oleh Kavi Miselin ke Belgia pada 7 Desember 2022 Konfirmasi Indra Saferi Ketika itu, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengklaim bahwa Sandy Walls dapat comeback ke Timnas Indonesia di tengah-tengah piala AFF 2022 Kenyataannya, Sandy tidak akan bergabung lagi dengan Timnas Indonesia untuk piala AFF 2022 Usut punya usut, pemain berusia 27 tahun itu tidak dilepas oleh Kavi Miselin Sandy Walls tidak diizinkan oleh klubnya Ujar Direktur Teknik PSSI Indra Saferi Kavi Miselin main ketika piala AFF 2022 berlangsung Piala AFF 2022 memang tidak masuk kalender FIFA Sehingga Kavi Miselin berhak untuk menahan Sandy Walls dari pemanggilan Timnas Indonesia Sandy Walls telah bermain 18 kali untuk Kavi Miselin di Liga Belgia Dan piala Belgia dengan perolehan 2 gol, 2 asis dan mengantongi 4 kartu kuning Dalam periode piala AFF 2022, Kavi Miselin akan bermain 4 kali di Liga Belgia maupun piala Belgia Maka dari itu, tenaga Sandy Walls amat dibutuhkan Percakapan dengan Sandy Walls Indra Saferi juga mengunggah percakapannya dengan Walls dalam story Instagramnya At Indra Saferi underscore coach pada Senin 19 Desember 2022 Saya akan selalu mendoakan dan mendukung Timnas Indonesia Dalam setiap turnamen dan pertandingan Tulis Sandy Walls Sandy Walls tetap semangat Fokus dengan FIFA Match Day dan Piala Asia 2023 Timpal Indra Saferi Rafel Struk lengkapi dokumen naturalisasi serta jalanitas medis Jalan pemain naturalisasi untuk Timnas U20 Indonesia Rafel Struk telah tiba di tanah air untuk melengkapi dokumen dan siap menjalanitas medis Rafel Struk telah tiba di Jakarta pada Kamis 15 Desember 2022 malam Kedatangan Rafel Struk ini memenuhi pemanggilan dari PSSI Untuk mengurus kelengkapan dokumen buat naturalisasi Sebagaimana diketahui, pemain keturunan Belanda Indonesia sebelumnya telah ikut dalam pemesatan latihan Timnas U20 Indonesia di Eropa Rafel ikut dalam tese Timnas U20 Indonesia ini karena Sintayong ingin melihat lebih dulu kemampuan pemain tersebut Sebab kedatangannya saat itu disebut sebagai pemain trial Dengan status tersebut, Rafel pun mampu ujuk diri selama menjalani TC Timnas U20 Indonesia yang tepatnya berlangsung di Spanyol Rafel mampu menunjukkan penampilan terbaiknya saat Indonesia menjalani laga persahabatan melawan Slovakia Dalam laga Kustakalida Region de Mursia Football Week di Minatar Arena Spanyol Sabtu 19 November 2022 Rafel mencetak gol debutnya bersama Timnas U20 Indonesia Rafel mencetak gol tepat pada menit ke-28 dan itu menjadi satu-satunya gol Timnas U20 Indonesia Sebab Indonesia kalah 1-2 dari Slovakia dalam laga tersebut Setelah unjuk gigi dalam trial tersebut, pelatih Timnas U20 Indonesia pun akhirnya kepenjot Sintayong akhirnya merekomendasikan Rafel untuk diproses naturalisasi bersama dua teman lainnya Yakni Justin Hapner dan Ivor Jenner Pemain klub Liga 2, Belanda Ado Den Haag ini pun datang ke Indonesia untuk melengkapi dokumen naturalisasi Kedatangannya, Rafel ke Indonesia akan menjalani tes medis dan mengurus kelengkapan dokumen di tanah air Tulis pernyataan PSSI Pemain berusia 19 tahun ini bakal menjalani proses naturalisasi seperti dua pemain keturunan sebelumnya Selain melengkapi dokumen, tentu saja akan ada tes medis juga Dengan kedatangan Rafel ini, tentu saja saat ini terdapat tiga pemain yang bakal diproses naturalisasinya untuk Timnas U20 Indonesia Rafel Struk urus naturalisasi demi perkuat Timnas Indonesia U20 Rafel Struk sedang berada di Indonesia untuk mengurus dokumen dan tes medis proses naturalisasi demi bisa memperkuat Timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023 Hal itu diungkapkan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan melalui akun Instagram miliknya Struk dikatakan Iwan Bule tiba di Indonesia pada Kamis 15 Desember malam Semalam, Rafel Struk datang ke Indonesia dan langsung dijemput oleh Bung Ham dan Hamidan Di setelah kesibukan membela timnya Ado Den Haag, dia menyempatkan waktu guna melengkapi dokumen dan tes medis sebagai syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia Tulis Iryawan Struk merupakan penyerang 19 tahun, kelahiran Leindesdam, Belanda yang bermain di Ado Den Haag di kasta kedua Liga Belanda atau Irsti Divisi Pemain yang memiliki darah Indonesia dari nenek asal Semarang, Jawa Tengah itu sudah satu kali memperkuat Timnas Indonesia U20 saat melawan Slovakia 19 November lalu Struk mencetak satu gol saat Indonesia kalah 1-2 Dia mengaku bahwa sudah tidak sabar lagi untuk segera berseragam Tim Merah Putih Saya harap Rafel bisa menikmati prosesnya dan tentunya seperti harapan masyarakat sepak bola Indonesia Rafel bisa segera ucapkan sumpah WNI dan memperkuat Timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 tahun depan Tulis Iwan Bule Struk merupakan salah satu dari tiga calon pemain naturalisasi yang diminta Sinta Yoke untuk dinaturalisasi selain Iver Jenner dan Justin Hapner Selama menjalani trial beberapa waktu lalu, permainan Rafel diapresiasi oleh Coach Sinta Yong Rafel pun merasa nyaman dan diterima ketika bergabung bersama penggawa Garuda Nesantara Rafel memiliki darah Indonesia yang berasal dari neneknya yang lahir di Semarang Tulis Iryawan Terima kasih telah menonton!